Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seguhan Sepinjok Berita. Antusias warga Kabupaten Madin untuk menjadi panitia ad hoc cukup tinggi. Hingga hari penutupan pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madin mencatat pelamar calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilihan umum serentak 2024 berjumlah 946 orang. Jumlah pelamar panitia pemilihan kecamatan atau PPK sebanyak 946 orang dengan rincian 466 pelamar laki-laki dan 466 orang perempuan serta ada 395 orang yang saat ini sudah mendaftar namun berkasnya masih perbaikan. Proses tahapan rekrutmen calon PPK pemilihan serentak 2024 telah dibuka sejak 20 November. Proses tahapan ditutup pada tanggal 29 November 2022 pukul 4 sore di seluruh Indonesia melalui sistem SIAKBA dan secara otomatis terkunci. Sementara itu proses pendaftaran anggota badan ad hoc PPK tahapan pendaftaran baru proses rekrutmen calon PPK. Para pendaftar selanjutnya akan mengikuti proses tahapan verifikasi berkas lengapan dan keabsahan yang telah disampaikan saat mendaftar melalui SIAKBA maupun penyampaian berkas pendaftaran manual. Setelah itu dilakukan proses ujian tertulis berbasis komputer dan dilanjutkan dengan proses wawancara dan uji publik. Jadi kita mengingatkan teman-teman KPU untuk berjalan sesuai peraturan dan perdoman yang dari KPU. Jadi kita mengingatkan teman-teman hari ini untuk sesuai dengan peraturan dan perundangan-perundangan yang berat. Pendaftarnya yaitu 946 dengan rincian laki-laki 466 perempuan 395 dan sisanya belum mengisi data itu 85 orang. Setelah ini mas, nanti apa tahapannya nih? Tahapannya ini kita verifikasi administrasi, kita verifikasi. Jadi masih ada kesempatan untuk melengkapi berkas dan melengkapi berkas itu sampai hari ini sampai nanti jam 23.59 atau jam 00.00 nanti. Setelah itu nanti kita umumkan pengumuman wawas amitasi di tanggal 2 Desember. Dari 900 lebih pelamar ad-hoc PPK ini akan diseleksi untuk diambil 75 orang yang akan menempati posisi di 15 kecamatan di Kabupaten Madiun dengan masing-masing kecamatan anggota ad-hoc PPK sebanyak 5 orang. Tova Pradana, JTV, Madiun. Terima kasih.